Kementerian Perdagangan resmi meluncurkan Trade Expo Indonesia 2023. TEI tersebut diharapkan bisa mendorong kerjasama antara pelaku usaha lokal dengan pembeli potensial dari luar negeri. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan pameran TEI berpotensi menambah nilai ekspor Indonesia di tahun 2023. Pemerintah menargetkan transaksi pada tahun ini bisa lebih dari 240 triliun rupiah atau lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 15,83 miliar dolar. Selain itu, Zulkifli Hasan juga mengatakan TEI tahun ini juga menjadi upaya untuk membuka pasar baru yang berpotensi. Hal ini sejalan dengan melambatkan transaksi pergagangan. Ada pun pasar yang menjadi fokus pemerintah dan pengusaha adalah Afrika dan Asia Selatan. Ada pun pameran TEI tahun ini akan diselenggarakan secara hybrid di AIS BSD Tangerang pada tanggal 18 hingga 22 Oktober 2023. Sejumlah kategori yang akan ikut dalam TEI tahun ini meliputi makanan dan minuman, mode, tekstil, produk rumah tangga, hingga produk kimia, energi, dan industri. Kita berhasil melakukan transaksi hampir 15 miliar dolar. Mudah-mudahan tahun ini bisa lebih tinggi lagi. Sekali kata kuncinya kerjasama. Terutama Pak Erick, BMN yang banyak mendukung kita di sini, juga banyak terlibat. Juga para duta besar kita yang mendatangkan bayar hampir 180 negara kemarin. Kadin apalagi, pemerintah daerah, para bupati, pemerintah juga mengirim UMKM terbaiknya di sini, juga perusahaan-perusahaan besar. Jadi kata kuncinya kerjasama itulah yang menghasilkan transaksi yang begitu besar dan ini yang akan kita ulangi dan lakukan lebih baik lagi. Saya kira begitu.